Intro Kita lihat di belakangnya teman-teman Ini kalau kita review semuanya mungkin gak cukup satu hari kita bahas semua Karena sakin banyaknya Kita lihat yang pilihan-pilihan Pak Eko Di belakang nih Yuk Nah ini mohon maaf teman-teman agak gelap karena ini malam Jadi ikan yang dipilih Pak Eko itu ada dua ekor di belakang Nah ini kalau bisa dibilang di dapur ya Pak Eko Di dapur Di dapur Teman-teman masaknya Pak Eko Duduk santai sambil masak, sambil makan, sambil sarapan Sambil melihat ikan ini Nah ini bangun bisa lihat lebih dekat nih Ini jenisnya apa nih Pak Eko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video ini Di kesempatan kali ini saya berada di farmnya Pak Eko lagi Kebetulan untuk saat ini ikan-ikannya sudah mulai bagus-bagus Terutama ikan yang di belakang ini teman-teman Ini ada dua ekor Jadi kedua ikan ini Ini yang menarik pandangan saya ketika saya baru datang Baru masuk pintu Terus saya melihat ikan ini Nah ini menurut saya Ikan ini cukup bagus ya Kalau ubang mamen bisa lihat lebih dekat nih Jadi lohan ini Ini jenisnya lohan cencu teman-teman Ini asik sekali Dan nantinya kita juga akan lihat ikan-ikan yang ada di sebelah sini nih teman-teman Kebetulan di teng-teng yang ada di belakang ini Ini ikannya Size-nya saya rasa masih di bawah 12 cm Tetapi kalau saya lihat materinya Anatominya ini bagus sekali Nanti kita juga akan tanyakan langsung ke Pak Eko Bagaimana cara pemilihannya Apa sih yang harus diperhatikan Nah kebetulan di sebelah saya Sudah ada Pak Eko Beliau masih bermain dengan ikannya Oke selamat malam Pak Eko Selamat malam Mas Beno Alhamdulillah baik Bagaimana sih dalam pemilihan ikan lohan yang bagus Apa yang harus diperhatikan Mungkin boleh sedikit cerita ke teman-teman Semua khususnya di Pak Eko Saya biasanya lihat dari belakang ke depan Dari fin, pangkal, anatomi Ikan itu sendiri Terus ke depan Mungkin kurang proses Dan nanti ya bisa ditondisikan Atau ditongkir Ya pada dasarnya Kalau ikan di Ses-ses 4, 5 Itu ya sudah kelihatan dari anatominya Nah nantinya tinggal kita Menurutin progres Oke Nah anatomi ikan itu ketika Ikan dari size kecil itu sudah Sedikit terlihat ya Pak Sedikit terlihat Baik dari Bodinya mendekati kotak Nah seperti itu Terus ekornya yang lebar mungkin ya Pak ya Ya ekor yang lebar Terus pin atas pin bawahnya Dia simetris Dia close ke bagian ekor Nah itu dari kecil itu sudah terlihat ya Sudah, sudah terlihat Pak Oke Nah itulah fungsinya ketika kita harus jeli Ketika dalam memilih ikan lohan Dari kecil itu Perhatikan anatomi seperti itu ya Pak Eko ya Karena anatomi itu sudah Menjadi bawaan ya Dan itu tidak bisa dirubah lagi ya Pak ya Bisa di progres Nah itu untuk pemilihan ikan ya Mungkin dari yang lainnya Apakah ada tips dan triknya nih Ya perawatan seperti itu Ya intinya Biar ikan itu di akwarium Bisa nyaman itu caranya bagaimana Oke Ya mungkin Nah udangnya ini udang apa nih Pak Eko Ini udang Pakai udang paname yang di super hindo itu Udang tambak ini ya Udang tambak Nanti dikupat Masukin freezer Nah cuma kayak gini Nanti kalau Pengen pakai Buah kewarna Tinggal potong-potong pakai gunting Kasih karopil Kalau Beda lagi buat yang mutiara Dipotong-potong Pakai Oke Masukin freezer Yang penting Kedap Nah itu teman-teman Jadi udang ini Manfaatnya Sangat banyak sekali Terutama untuk Pengemukan bodi Pada ikan lohan ya Pak Eko ya Terus untuk porsinya Udang itu Pak Untuk setiap ikan Misalkan dari ikan 3 jari Ikan yang sudah size 5 jari itu Porsinya Seberapa nih yang tepat Maksudnya untuk Kebutuhan si ikan Dalam setiap harinya Ya secukupnya aja Biasanya kalau Saya bentuk bodi Ya Ikannya sampai Kembung Sampai apa ya Sampai gendut lah Sampai besar perutnya ya Sampai besar Nanti kan biadanya Semakin sering ikan Dikasih makan Biasanya dia semakin ragus Nah oke Kita sekarang akan Lihat nih Ikan-ikan lohan Pak Eko Yang menurut saya Bagus nih Pak Terutama saya Sangat penasaran Dengan ikan lohan Cencu yang disana itu Yuk kita lihat Pak Disini Pak Nah ini Menurut saya Ini sangat Cakep ya Pak Ini Apa sih Pak Perawatan Yang spesifik Dari lohan cencu ini Apa nih Pak Ya Kalau ikan Yang ini Saya Maksimalkan Di Pengemukan aja Sama Pasunan Udara Di Kepala Dan Bukanya Nah biasanya Kalau mengemukin Bodi ini Menggunakan Pakan apa Pak Selain udang Biasa udang Nanti Dimik sama Pelet Dan aku biadanya Pakai Dikari belen Dikari belen Dikari belen ya Dikari belen ya Oke jadi Peletnya menggunakan Dikari belen Untuk Mengisi bodi Bagian belakang ya Oke nah Ini teman-teman Di sebelah sini Ini ada lohan cencu juga nih Ini sebenarnya Kalau saya ke Farmnya Pak Eko itu Saya sangat tertarik Dengan lohan cencu ini Dari Ikan lohan ini Bersaiz kecil ya Pak Eko Ini dari Size 13 cm Dari size 13 cm Teman-teman Dan sekarang Lohan cencu ini Bersaiz Sekitar Termasuk 21an 21-22 cm Teman-teman Ini kalau kita lihat Anatominya Sangat bagus sekali ya Baik bodi belakang Baik ekor juga ya Pak Eko ya Pin atas pin bawah Semuanya close ya Nah Tetapi kalau teman-teman Lihat dari dekat Ini Mbak Mamen bisa zoom lebih dekat Ini Minus nih teman-teman Bibirnya merot ini Merot Merot ini Iya Padahal Kecilnya gak terlihat ya Pak Enggak terlihat Kecilnya gak terlihat Kemarin ketahuan Aku pas kasih untulan Enggak Enggak Tak kasi angkat Teman tahu-tahu Sudah merot Sudah merot Sudah merot Sangat disayangkan ya teman-teman Yang tadinya dia di Saiz C itu Bagus Perotnya belum Keluar Tapi sekarang sudah Mulai merot Sangat jelas sekali nih Pak Eko Ya Biasa buat Indukan aja Buat calon indukan ya Nah jadi ini Kedepannya akan Disiapkan untuk Indukan nih teman-teman Karena Mengingat Anatomi Karakternya tuh Sangat bagus sekali Ya Pak Eko ya Nah mungkin ada yang lain nih Pak Eko Selain lohan ini Yang Di size kecil Yang sudah bagus Ya ada Nanti di belakang ada Di belakang ada Yuk kita lihat Di belakang nih teman-teman Ini kalau kita Review semuanya Mungkin gak cukup Satu hari kita Bahas semua Karena saking banyaknya Kita lihat yang Pilihan-pilihan Pak Eko Di belakang nih Yuk Nah ini mohon maaf teman-teman Agak gelap Karena ini malam Jadi ikan yang dipilih Pak Eko itu Ada Dua ekor di belakang Nah ini Kalau bisa dibilang Di dapur ya Pak Eko Di dapur Di dapur F2 atau V8 Pak Eko Kanfa F2 F2 Kanfa F2 Iya Oke jadi ini Kanfa F2 Ori Thailand ya Pak Eko ya Iya Thailand Ini size-nya Kurang lebih sekitar 6 cm-an ya Pak Eko ya Ya 7 cm-an 7 cm-an Oke Nah Apa yang istimewa Dari kanfa ini kok Sampai Pak Eko Sedemikian rupa Untuk mengambil ikan ini Pak Ya Aku suka dari materinya aja Ya Mungkin dari karakter Karakter mutiara Terus Ya basic warnanya Enak Enteng ya Enteng Nanti Enteng Pertama mutiaranya Sening Gampang sening Mutiaranya gampang sening ya Nah ini teman-teman Jadi di kedua ikan ini Kalau saya lihat Karakternya berbeda Karakter mutiaranya berbeda Yang satu dia besar-besar Tebel Tebel Besar-besar Ancak Ancak juga ya Pak ya Ya mutiara nya ada Jadi gak terlalu rapat juga Jadi masih ada jarak Antara mutiara yang Satu Dengan yang lainnya Sehingga warnanya pun Nanti bisa masuk Tapi Kalau karakter mutiara yang sini Ini besar Ya Karakter kecil-kecil Tapi campur ya Karakternya campur mutiara nya Nah ini sangat Cakep sekali Teman-teman bisa perhatikan Lebih detail Baik dari anatomi nya Baik dari karakter mutiara nya Marking nya Semuanya Kita bisa belajar dari sini Intinya Lohan-lohan yang dipilih Pak Eko Yang diproges ini Ini adalah Ikan lohan yang Menurut Pak Eko itu Bagus Menurut Pak Eko senang Karena Ketika memproges lohan itu Yang penting kita suka dulu Ya yang penting Kita Berawat Kita maksimalkan Seperti itu Nah mungkin ini ya teman-teman Sedikit tips dari Pak Eko Tentang pemilihan Dan perawatan ikan lohan Jadi bagi kalian Yang nantinya Akan mencari Bahan lohan yang ingin kalian Proges Bisa langsung hubungi Pak Eko Nomor telepon ada di bawah ini Karena lohan-lohan yang kita tampilkan tadi Baik dari depan sampai ke belakang Sampai yang kedua ini Ini Kalau teman-teman ada yang berminat Dijual juga ya Pak Eko ya Ya boleh Seperti itu Mungkin di lain waktu Kita akan Videokan lagi Untuk kali ini Kita cukupkan sampai disini Ambil yang baik Dari apa yang kami sampaikan Yang tidak baik Kita perlukan ikuti Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like-nya Dan jika kalian menganggap Video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jenong dari Indonesia Bye-bye Sampai jumpa